Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sarung bantal Jadi Video kali kita akan bermain game Roblox lagi dan kali ini Gua kembali bermain game Bloxprout atau di server Bloxprout Yang dimana sesuai judul dan sesuai Yang kelihatan disini akhirnya cuy Setelah 1 tahun berlalu kalian selalu Minta dan akhirnya disini Gua bisa ngelakuin permintaan kalian cuy Dan bisa ngelanjutin lagi Untuk tips leveling part 3 nya ya Karena untuk part 1 part 2 udah pernah gua bikin Dan sekarang untuk di third sih Ini adalah part 3 nya cuy Jadi sebelum gua lanjut nih Gua mau kasih tau kalian Kalian siapin cemilan gitu ya Jangan lupa kalau misalnya kurang kedengeran suaranya Kalian tuh pake headset Atau kalian pake speaker Atau pake toa Kalian gedein gitu Karena kenapa? Karena disini gua bakal ngejelasin sejelas Setelahnya supaya kalian tau Dan syukur-syukur Ini bisa ngebantu kalian untuk leveling dengan cepat cuy ya Dan juga selain itu Ya gua liat-liat nih Banyak dari kalian tuh yang dateng ke channel ini Ya cuma nonton dong tapi gak subscribe Bisa kali cuy ya Kali-kali gua minta kalian buat subscribe gitu Pokoknya kalian subscribe Kalian nyalin loncengnya kalau mau atau enggak Ya terserah kalian Intinya kayak gitu cuy Dan ya Tanpa banyak ngomong ya kan Tanpa bahasa bahasi Tanpa babi bubebo ya kan Jadi langsung aja kita bakal mulai Untuk tips levelingnya cuy ya Dan perlu kalian ingat Ini gua bikin tips leveling Berdasarkan pengalaman gua aja Kalau misalnya kalian punya pengalaman sendiri Kalian punya cara sendiri Yaudah Terserah kalian itu mah cuy ya Gua juga gak gimana-gimana Ya itu mah terserah kalian aja Tapi gua disini Memberikan tips berdasarkan pengalaman gua Seperti yang gua bilang di part 1 sama part 2 cuy ya Kalau misalnya gak setuju Gak apa-apa Tapi yaudah Dan langsung aja kita bakal mulai cuy Pertama Sebelum kita ke tips leveling yang intinya Gitu ya Maksudnya ke yang quest-questnya Atau pulau-pulaunya Disini gua mau ngerekomendasiin beberapa fruit dulu ke kalian cuy Pertama Fruit yang wajib banget kalian punya Ini bener-bener wajib Harus dan Ya udah wajib banget gitu Udah hak patent banget Itulah devil fruit ini cuy Devil fruit human buddha Alasannya kenapa sih bang human buddha ya kan Karena gini Human buddha ini Kalau kalian berubah jadi gede Ya ini skill set ini Itu kalian bakal nambah defense sebanyak 25% Dan selain itu juga Range basic attack kalian Itu bakal jauh banget cuy Jadi kalian tuh Gak bakal gampang ngegebuk sama NPC Kalau kalian tuh lagi leveling gitu Dan selain itu juga Ya enak banget Apalagi kalau misalnya Udah awakening Itu kalian bakal kebal di air gitu Udah gitu defensenya juga jadi gede gitu Dan juga dia gak ngaruh dari status block fruit Misalnya kalian punya status block fruit Kan itu cuma satu Itu defense kalian tetap nambah 25% Jadi makanya Devil fruit ini ada devil fruit Yang paling cocok buat leveling Untuk saat ini Tapi bang Gimana kalau misalnya Gak punya devil fruit buddha bang Kan dapetinnya susah nih Gimana? Ada cara lain gak? Tenang aja cuy Santai ya kan? Disini gue juga mau ngasih tau lagi Tiga lagi devil fruit Yang harus kalian pake buat leveling ya cuy ya Dan kalau misalnya ini menurut kalian Ada devil fruit yang kalian pake itu Ya bisa dibilang gak termasuk Ya udah Terserah kalian aja itu mah Yang penting ini gue cuma ngasih tau ya Dan gue yakin Masing-masing orang itu punya play style Atau punya gaya bermain Masing-masing Jadi untuk tiga devil fruitnya ini Ya selain buddha tadi Itu yang pertama ada flame Kedua itu ada like Dan ketiga itu ada ice Masing-masing devil fruit itu Udah gue jelasin semua di video yang gue bikin Tentang showcase Bahkan di gaya contoh leveling Kalian bisa tonton Kenapa itu devil fruit Enak buat leveling cuy Nah kalau misalnya kalian udah punya Tiga devil fruit tadi Di antara tiga tadi Di antara tiga gak tuh Di antara empat tadi Ya sekarang kita bakal lanjut Ke race-nya dulu Kenapa sih bang kok Pakai race Emang penting Jadi gini cuy Untuk beberapa race Menurut gue tuh penting Dipakai buat leveling Untuk detertsi Yang pertama Itu ada skype Yang ini Kenapa? Karena kalau misalnya skype Udah V3 Itu kalian tuh Ders banget Untuk nambahin darahnya Jadi setiap kalian Pakai skill V3 nih Yang heavenly blood Itu ya Itu kalian bakal cepet banget Untuk nambahin darahnya Jadi kalau dipakai Buat leveling itu enak banget Misalnya kalian sekarat Kalian pakai skill R gitu Pakai skill R gak tuh Pakai skill T Itu nambahin cepet banget darahnya cuy Selain race ini Itu ada race fish man Kenapa fish man? V3 nya itu enak Kalian tuh bisa kebal di air Dan setau gue Itu dia bikin ngurangin damage deh Setau gue untuk V3 nya ya Kalau saya tolong koreksi Cuman sepengalaman gue V3 fish man itu enak Jadi itu ya Kalian bisa pakai fish man Dan yang ketiga Itu kalian bisa pakai human Alasannya kenapa? Setiap kalian pakai skill Dari V3 human Itu dia nambahin damage Dari fighting style kalian Jadi bisa dibilang Kayak nambahin kekuatan kalian gitu cuy Jadi itu untuk tiga ya Race yang harus kalian pakai Ya pokoknya antara tiga itu Kalian pilih aja Mau pakai yang mana cuy Sanya mana kalian Tapi kalau misalnya kalian Udah dapetnya ming Gitu dari awal Atau mungkin kalian dapet gold Atau dapet cyborg Ya udah kalian pakai aja Sebenernya gak terlalu penting-penting banget Cuman ini gue kayak Ngasih tau aja gitu Kalau kalian mau pakai Tinggal pakai Kalau enggak Yaudah lah cuy Jadi intinya kayak gitu Dan kalau kalian sudah memenuhi Sudah mengikuti starter pack Yang gue kasih tadi Gitu kan Anjir starter pack Terus sekarang kita bakal lanjut aja Ke pulau pertama Yang ada di Tertsi Jadi langsung aja kita lihat Let's go ke Porton Oke cuy Ini dia pulau pertama ya Yaitulah pulau Porton Yang dimana kalau kalian Baru pindah dari Apa dari second sea Gitu ya Ke Tertsi Itu kalian bakal spawnnya disini cuy Jadi untuk Porton ini Kalian bisa mulai Dari level 1500 Sampai level 1575 cuy Jadi ya Kalian tinggal Ambil quest di sebelah sini Kalian bisa lihat ya Nah kalian ambil quest yang ini Karena kalau misalnya Kalian pindah kesini Di level 1500 Kalian ambil quest yang ini Cuman kalau kalian ngikutin Tips leveling gue Yang dari part 2 kemarin Itu kan udah 525 Jadi kalian bisa lanjut Ke quest yang berikutnya cuy Nah yang sebelah sini cuy ya Yang pistol billionaire ini Nah disini tuh Kalian bakal ngelawan 8 gitu ya 8 NPC Atau nge-defeat 8 NPC Jadi kan tinggal ngambil questnya aja cuy Cuman disini gue lupa ngasih tau tadi ya Tentang fighting style Itu kalian cari fighting style Yang memang skillnya itu Lebih banyak area ya Jangan sampai skillnya tuh Yang single target Atau skill yang bikin mental gitu Atau yang emang nyusahin Jangan kayak gitu Cari fighting style itu Yang memang basic attacknya enak Terus area Udah setelah itu juga Dia gak banyak single target Contohnya tuh ya banyak lah Kayak elektrik Ada fishman gitu Terus ada Ya itu yang beberapa Yang memang area gitu Jadi kalian gunain aja Untuk fighting style itu Kenapa? Untuk nge-gampangin kalian Dalam ber-leveling cuy ya Jadi gitu Jadi langsung aja deh Jadi ini gue anggap Kalian levelnya udah 525 cuy ya Sesuai yang gue bikin di part 2 Jadi kalian tinggal ngambil quest Yang disini aja nih Ya kan Ngambil quest yang disini Pistol billionaire ini Kalian tinggal ambil Set kayak gini ya kan Nah setelah itu Kalian tinggal beresin Yang di atas sini cuy Cuman ini saran dari gue aja Saran gue Kalian gak perlu lawan si NPC ini Kenapa? Karena ini NPC ini tuh Susah banget cuy Apalagi kalo misalnya kalian Yang mungkin baru pindah dari Second seat Terus pindah ke third seat Itu susah banget disini Karena kenapa? Ini si NPC ini tuh Dia banyak banget skill stone-nya Sumpah Banyak banget skill stone-nya cuy Jadi kalian tuh Kalo disini tuh ya Kalian jangan terlalu berharap Bisa dapet kebal Atau apa-apa cuy Karena rata-rata NPC yang ada disini tuh Dia pake haki Itu yang pertama Dan kalo kalian mau dapet kebal Itu harus lebih tinggi 75 Bahkan 100 level dari NPC-nya Katakanlah NPC ini 1525 Level kalian itu Harus sekitar 1625 cuy Itu baru dapet kebal ya Jadi kalian jangan terlalu berharap Untuk nyari kebal disini Ya ini Ini gue sedikit ngasih tau aja gitu Jadi ya Intinya menurut gue Kalian kurang worth it Kalo NPC ini Karena NPC ini tuh Dia banyak stun ya Itu pertama Kedua Juga damage sakit Jadi saran gue Kalian beresin NPC yang sebelah sini aja nih cuy ya Kalian beresin NPC yang sebelah sini Nah yang ini aja gitu Sampai level 1575 Nah cara nyelesain cepetnya gimana sih bang Ya kan Nih gue kasih tau nih Kalian ambil quest yang ini Ya kan Kalian disuruh ngelawan 8 Kalian hajar yang sebelah sini nih Ini kan 1 2 3 4 Ya kan Misalnya kalian disini pake devil fruit Anggeplah Ya devil fruitnya Flame lah Katakanlah kayak gitu Yaudah kalian tinggal pake skill ini Pake skill fighting style kalian Yang tadi gue bilang Cari yang emang ada skill area-nya gitu 4 ini nih Kalian hajar Ya kan Kalian hajar 4-4-nya Terus kalian pake skill devil fruit Usahakan kalian tuh tetep gerak Jangan dimenai tempat cuy Jadi kalian setelah mukul kayak gini nih Setelah kalian mukul kayak gini nih Ini gue kasih contoh aja cuy ya Ini kalo misalnya Kalian gak setuju ya Gapapa juga cuy ya kan Kayak gini Ya kan Udah kayak gini Kalian tuh Ya usahain tuh jangan diem Dan usahain pake ken bun kalian yang ini Nah terus kalian pake skill Kayak gini ya kan Terus kalian pake skill Z gitu Kalo kalian pake elektrik Ya ini Ini gue sebagai contoh aja Terus kalian pake ini Pake skill devil fruit kalian Jedar-jedar Jedar segala macem gitu Dan itu Ntar dia bakal meninggul cuy Ya jadi Pokoknya kayak gitu Caranya kalian lawan 4-4 disini nih Dan setelah ini 4-nya udah meninggul Kalian tungguin Tungguin beberapa menit Yang usah Nggak usah buru-buru santai gitu Ntar dia spawn Hajar lagi Jadi kalian ulangi quest yang ini Dan ulangi cara itu Berkali-kali Sampai kalian Level 1575 Dan ini tips dari gue Sesekali cuy Gapapa cuy Kalian ngelawan boss tuh Sesekali gak apa-apa Karena kenapa Karena kan itu si boss juga Dia ngedrop apa namanya Ngedrop item ya Jadi sesekali Kalau mau kalian lawan gak apa-apa Cuman prioritasin Nyelesain quest tuh Yang pertama aja Yang ini cuy Karena kenapa Karena lebih gampang Lebih cepet Dan ya Kalian gak akan makan waktu gitu Jadi kalau kalian pengen Nyelesain questnya lebih cepet Ya kayak gitu Jadi ya itu saran gue Yang pertama Kalian selesain di pirate Millionaire ini aja Sampai level 1575 Dan kalau misalnya Kalian punya Robux Misalnya ya Kayak punya Robux Gitu Atau punya kode Kalian pake 2 kali kodenya Itu di saat Si NPCnya tuh udah Kayak sekarat Pas udah 4 per 4 Gitu Eh 4 per 8 Maksudnya Baru kalian pake Kodenya terus kalian lawan Karena kenapa Karena biar gak boros Dari si 2 kali XPnya cuy Dan kalau misalnya Kalian udah beres disini Udah beres sampe Level 1575 Kalian pindah ke Hydra Island Hydra Island tuh dimana sih bang Nih depan kalian Sebelah sini nih Dan sekarang gue bakal Menuju ke sebelah Sono dulu cuy Untuk ngelanjutin Yang udah 1575 cuy Jadi gue bakal lo tewe Ke Hydra Island dulu oke Ayo cuy Jadi ini gue udah sampe Di Hydra Island Jadi Ya untuk Hydra Island Ini untuk lokasi NPC Buat ngambil questnya Di level 1575 Itu ada disini Ini letaknya tuh Di belakang Hydra Island Jadi kalo kalian tadi Ngelat dari depan tadi tuh Kalian tinggal ke belakang aja Terus nanti kalian bakal nemu area ini cuy Abis itu yaudah Kalian tinggal ketemu sama NPC yang sebelah sini ya Jadi untuk di Hydra Island ini Kalian akan leveling Dari level 1575 Sampai level 1700 Nah disini Kalian tuh bakal leveling nih Di NPC yang ini tuh Dari level 1575 Sampai level 1625 Saran gue Disini Kalian ambil quest yang Dragon Crew Warrior aja Kenapa? Kan ini untuk Dragon Crew Archer nih Susah banget cuy Mau kalian pake devil Devil Fruit gitu ya Ini susah banget Kecuali kalian pake devil fruit Buddha itu bisa dihajar Semua NPC cuy Tapi kalo kalian pake devil fruit Yang tiga tadi Yang gue saranin Kayak flame light Atau Ya pake ice gitu Ya kalian lawannya Yang ini aja cuy Yang Dragon Crew Warrior Alasannya kenapa? Ini tuh lebih gampang Untuk si Dragon Crew Warrior ini Jadi disini Cara nyelesain cepetnya Untuk quest ini Yaitu adalah Kalian hajar yang ini dulu cuy Ini kan ada tiga nih Kalian hajar Satu Dua Tiga Ini kalian hajar Sebelah sini ya kan Terus kalian hajar yang sebelah sini Satu Dua Jadi kayaknya tuh lima ya Hitungannya nih Kalo misalkan dua lawan ini lima Terus kalian hajar lagi di sebelah sini Jadi pas kalian hajar tiga ini Terus kalian pindah kesana Pas kalian beres Nyelesain yang dua ini Disini udah spawn lagi Jadi itu gak makan waktu ya cuy Jadi usahin Kalian hajar disini tiga Terus disana dua Baik lagi kesini tiga Dan pas itu hitungannya jadi delapan Dan itu gak makan waktu Dan setiap kalian beres Nyelesain yang sebelah sana Ini udah spawn lagi Jadi kalian gak perlu nunggu Gak perlu harus santai-santai dulu Jadi bisa langsung Apa ya Bisa langsung kayak speedrun gitu Nelesain tiga Dua Tiga Dan yang gue bilang tadi Kalian selesainnya disini aja Pokoknya disini aja Di NPC ini aja cuy Jangan pindah-pindah Sampai level 1625 Alasannya kenapa Gue kasihat ke kalian cuy ya Jadi Untuk si Archer tadi tuh Itu dia susah banget Karena nih kalian bisa liat skillnya Wah ini PR banget sih Jadi makanya gue gak rekomendasiin ke kalian Ya walaupun kalo kalian pake developer Buddha Sebenernya Yang manapun dihajar jadi sih cuy Cuman kalo untuk disini Kalian pake developer yang tiga tadi Itu susah banget Ini kalian bisa liat ya Ini anggap ya Gue hajar nih Ini kalian bisa liat skill-skillnya Skillnya nyebelin banget Sumpah cuy Susah banget skillnya Tuh Kalian bisa liat Ini gue cuma ngelawan dua Bayangkan Cuma ngelawan dua cuy Gimana kalo gue ngelawannya Ditas sini nih Tuh Ya Ini lebih banyak lagi tuh Satu Dua Tiga Ya kan Empat Nih Empat NPC ini kalian lawan Itu yang ada kalian meninggul Sama itu Kalian bakal meninggul Dua Itu bakal makan waktu banget cuy Kalian bisa liat ya Gue kasih liat ke kalian deh Biar kalian tuh tau gitu NPC yang mana sih Yang gampang Nih Nih ya Nyanggep gue lawan nih Nyanggep aja nih Nyanggep gue lawan aja nih Tuh Kalian bisa liat Nah kan Jadi menurut gue gak rekomendasi Kalo buat lawan yang itu Kalo yang bawah sebenernya sama juga Skillnya nyebelin Cuman setidaknya tuh Dia lebih apa ya Lebih gampang untuk dilawan Kalo menurut gue Jadi ya kalian lawan aja sebas itu Cuman kalo kalian Emang Pengen nyoba Ngelawan yang tadi juga gak apa-apa Cuman caranya adalah kayak tadi Kalian lawan yang paling atas Kalian hajar 4 Jadi tungguin Terus lawan 4 lagi Dan meres nyelesain Untuk quest yang itu cuy Jadi pokoknya itu ya Nih anggap kalian Jadi ingat Kalian disini dari level 1525 Sampai level 1625 Setelah kalian udah level segitu Kalian tinggal masuk ke dalam Ini cuy Dalam ini ya Dalam Hydra Island Jadi ini gue bakal ke dalam Hydra Islandnya dulu Karena kalian akan lanjutin Leveling disebelah sana cuy Oke cuy ini dia ya Dalamnya Hydra Island Jadi disini Kalian langsung ambil quest Disebelah sini cuy Dalamnya Hydra Island Itu sebenernya kalo kalian Dari porton tuh keliatan Pintunya yang ini ya Jadi kalian tinggal dateng kesini Terus kalian tinggal ambil quest aja nih Di Amazon Area 2 ya Quest Giver Kalian lawan yang ini dulu Pertama-tama Ya ini si Female Islander Dari 1625 Sampai ke 1650 Setelah itu kalian lawan ini cuy Lawan Giant Islander Dan disini gue mau ngasih tipsnya juga kalian Dari masing-masing quest ini Dilawannya kayak gimana Untuk yang Female Islander Ini anggap udah diambil questnya Kalian fokus ngelawan yang sebelah sini aja cuy Ini sebelah sini ya Kan disini kan dia NPCnya ada 2 nih Si Fishman Islander tuh Kalian bisa liat Ada yang di sebelah sini Sama di sebelah sini Saran gue kalian lawan yang sebelah sini aja Kenapa? Karena kalian bisa melakukan cara ini cuy Ini menurut gue cara paling efektif Buat ngelawan si Female ini cuy Ya lo main nyebelin lah Sekilal lebih tepatnya gitu Jadi kalian disini Ngelawannya 2-2 aja cuy Jadi disini lawannya 2 nih Ya anggap aja nih gue tarik Satu ya kan Dua Kalian hajar nih Jadi kalian tuh hajar 2 Terus sebelah sini juga ada lagi kan Satu Dua Jadi kalian bolak-balik Jadi dari sana tuh Dua 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 Beres Kenapa gue lebih recommended yang sebelah sini Karena yang sebelah sono tuh Nggak sebanyak kayak yang disini Disini tuh kan disini ada 4 ya Yang di sebelah sana Itu menurut gue Nggak Apa Bisa dibilang kayak kurang worth it lah Nih kalian bisa liat sendiri ya Nih kalian bisa liat cuy Disini tuh cuma ada 3 Ini Ini anggap aja kalian nyelesaikan 3-3 ya Terus kalian selesain di 3 NPC ya Terus kalian harus nunggu lagi Tunggu dia spawn Lawan 3 lagi Terus dilawan 3 lagi Itu nunggu spawn Sedangkan yang disana Kalian ngelawan 2-2 Terus 2-2 Itu nggak harus nunggu spawn Jadi makanya Menurut gue lebih worth it yang sebelah sini Karena hitungannya juga sama aja Yang disini 3-3-6 Terus harus nunggu lagi gitu Jadi daripada kalian harus nunggu kayak gitu kan Lebih baik kalian hajar yang sebelah sono Jadi kalian lawan 2-2-2 Beres Terus sambil quest lagi disini cuy Dan ulangin cara itu terus-terusan Terus-menerus kalian ulangin disitu Sampai kalian udah bisa pindah ke quest yang ini cuy Yang Giant Islender Yang gimana disini level 1650 Atau 1650 cuy ya Dan disini juga gue mau ngasih tau kalian Tipsnya untuk ngelawan si Giant Islender Kan untuk Giant Islender tuh ada sebelah sini cuy Ini kalian bisa lihat ya Disini nih ya Yang dia ada sebelah sini Tuh Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saran dari gue Kalian lawannya 4 aja Nggak usah banyak-banyak cuy Jadi kalian pukul yang ini nih Pukul yang ini 1 Ya kan Terus yang sebelah sini 1 Terus yang sebelah sini 1 cuy Dan sebelah sini 1 Dan disini usahain Untuk NPC ini Dia di bawah air sini Nih usahain di bawah air sini Kenapa? Karena kalau di bawah air sini Kalian tinggal di atas sini Set Kalian pake skill Develop root Ya yang tadi Yang udah gue kasih tau kalian gitu Bisa kalian pake light Flame Atau siapa tuh Atau ice gitu Kalian tinggal Ya pake skill-skillnya Dari jauh dari sini tuh Pake skill yang jarak jauh gitu Dan yaudah Itu bakal cepet Dan kalau misalnya NPCnya Bakal despawn kayak gini nih Kayak dia terlalu ngelebiin jarak Udah kalian tinggal tarik lagi ya cuy Tinggal tarik ya kan Kalian disini Bawa ke sebelah sini Dia udah disini Kalian hajar lagi Dan itu ulangin terus-terusan ya cuy ya Dan kalian tungguin juga Sampai spawn lagi Habis itu Baru kalian ambil quest lagi Jadi itu cuy ya Cara untuk cepet nyelesain quest yang ini Untuk mungkin disini 4 Kalian beresin Dan lakuin cara itu Berulang-ulang Sampai kalian level 1700 Kenapa? Karena untuk yang di berikutnya kan Di 1675 itu Kalian lawan boss Ya gak apa-apa Sesekali lawan boss Cuman memang boss ini Lebih susah menurut gue Dan lumayan makan waktu ya Nih Walaupun memang XP-nya gede Cuman gue gak tau rekomendasi banget Cuman kalau kalian pengen Dapetin drop bossnya Jadi lawan gak apa-apa cuy Sesekali Cuman kalau untuk nyelesain questnya Kayak gitu cuy ya Terus mau kamu bantu ke kalian Dan kalau misalnya kalian udah level 1700 Kalian pindah ke Grid 3 Grid 3 itu sebelah mana sih bang Ya kan Jadi kalau kalian liat Sebelah sini nih Bentar deh Gue ke Castile dulu deh ya Biar gampang ngejelasin ya Oke cuy Ini gue udah di Castile Dan disini kalian bisa liat ya Nah ini Grid 3 itu yang ini Yang pohon gede ini cuy ya Pokoknya kalau kalian udah level 1700 Kalian pindah ke Grid 3 ini Jadi kita hotelin lu ke Grid 3 Untuk ngelanjutin ya kan Dan tips-tips Cara nyelesain quest Dengan cepatnya cuy Oke cuy ini gue udah sampe di Grid 3 Sebenernya kalau kalian gak tau arah Kalian tuh bisa pencet kompas ini cuy Cuman ya Yaudah lah ya Jadi ini gue udah sampe di Grid 3 Dan disini kalian tinggal lanjutin aja cuy Dari level 1700 Sampai ke level 1775 cuy Jadi disini kalian cukup ambil quest yang ini aja nih Yang Marine Commodore Dan jangan kalian ambil quest yang 1, 2 ini Jangan pernah Kalau kilo sih Sesekali gak apa-apa Cuman kalau untuk yang NPC kroco-kroconya Kalian lawan yang ini aja Kenapa? Karena NPC ini tuh lebih gampang untuk di Grid 3 Dibanding si yang tadi tuh Yang di bawahnya tadi ya Kalau untuk yang 3 ini Kalau untuk yang pertama ini Cara nyelesainya gampang Kalian tarik 3-3 aja Jadi ini kan ada 3 nih 1 ya kan Sebelah sini 2, nah sebelah sini 3 Dan diusahain kalian tuh di tengah-tengah Nih, game-nya di sebelah sini cuy Gak sesuaiin sama garis ini ya Tuh kalian bisa liat tuh Sesuaiin sama siku-siku ini Terus kalian tinggal lawan aja cuy Kenapa harus di tengah-tengah gini Karena biar si NPCnya tuh gak ada yang despawn Atau balik lagi ke tempat dia ke awal ya cuy ya Jadi kalian jim di tengah-tengah sini tuh Abis itu yaudah kalian tinggal hajar-hajar cuy Kayak gini Ya pake skill apapun lah Pake skill dappler pro tadi Boleh Pake effecting style boleh Basic attack boleh Ya kalian selesain ya Nih Kalian beri di siku-siku ini Abis itu Kalau ada 3 ini udah meninggul Kalian pindah ke sebelah sini Dan ini pun sama Kalian selesain 3-3 juga 1 ya kan Nih bentar cuy gak kepukul cuy 1 Terus yang sebelah sini 2 ya kan Sebelah sini 2 Sebelah sini 3 Nah sebelah sini 3 cuy Set Terus kalian diem di sebelah sini Nah di sebelah sini nih Tuh Sama yang sama siku-siku yang sebelah sini Udah deh abis itu kalian tinggal tabuk 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 Beres Terus kalian pindah ke sebelah sono Nih pindah ke sebelah sini Udah deh beres Nyalesain questnya tuh Jadi Usain kalian selesain yang Maren Komodors ini aja Jangan selesain yang 1 lagi Karena kenapa Nih kalian bisa lihat sendiri Untuk NPC 1 lagi tuh nyebelin banget Sumpah cuy Karena skill-skillnya tuh Menurut gue gak banget deh Jadi ya kalian gak perlu dilawannya Untuk NPC yang berikutnya Kalian cukup ngelawan yang sebelah situ aja cuy Karena nih kalian bisa lihat sendiri Wah ini sumpah Error banget Gue sih gak rekomendasiin ya Ditambah jaraknya jauh-jauh Lihat Tuh Ya kan jadi Andai kata ini kalian tarik ya Kalian tarik nih ya Semuanya nih ya kan Gue tarik nih jauh-jauh nih dia kan Gue tarik nih Dan kalian bisa lihat sendiri sekilap Wah ini susah banget cuy Bahkan gue yang level maks aja bisa meninggu Tuh Kalian bisa lihat Tuh Lihat Sesusah ini Ya mungkin kalian udah dapet kebal ya Misalnya gitu Cuman kayaknya Kalau kalian udah dapet kebal ya Kalian udah bisa pindah pulau gitu Jadi makanya Gak rekomendasi banget Buat ngelawan NPC itu ya Jadi usain lawan si ini aja cuy Lawan si Marine Komodors aja cuy ya Karena kenapa Karena lebih gampang Walaupun dia ada hakinya tuh Kalian bisa lihat dia pake haki Cuman lawannya lebih gampang Dibanding yang tadi gitu Jadi diusahakan Lawan itu aja Dan jangan pindah-pindah cuy Dan jangan pindah ke NPC yang keduanya ya Cuman kalau kalian mau lawan boss Sesekali boleh Lah gak apa-apa Tinggal lawan aja nih Untuk si kilo boss ya kan Kalau mau lawan sesekali Gak apa-apa lawan aja cuy Karena juga XP nya lumayan kan Ditambah dia juga Setiap boss itu Di setiap tempat gitu ya Dia bakal spawn setiap 25 menit sekali Lawan sesekali Gak apa-apa gitu cuy ya Dan intinya disini kalian leveling Pokoknya nih Di si marine komodor aja ya kan Dari level 1700 Sampai 1775 Dan kalau kalian udah beres disini Udah sampe 1775 Terus kemana bang Nah terus kalian pindah ke sono tuh Ke floating turtle cuy Floating turtle tuh yang mana sih Sesuai namanya Turtle gitu kan Kalian cari aja gitu Yang ada bentuk kayak kura-kura gitu kan Dan ada di sebelah sono tuh Tempatnya tuh Atau di tempat mansion Lebih tepatnya gitu Terus kalian ya Tinggal jumpa kalian disana cuy Jadi gue tau dulu ke floating turtle cuy ya Oke cuy Jadi ini gue udah sampe di floating turtle Dan buat temen-temen semua yang mungkin dateng dari laut Itu kalian pasti bakal dateng dari tempat ini cuy Dan kalau kalian udah dateng kesini Kalian tinggal ke NPC ini Dan ini info aja Kalian disini bakal leveling dari level 1775 Sampai level 1975 cuy Jadi ini levelingnya di floating turtle nya Bukan di NPC ini Kalau di NPC ini tuh kalian Ya leveling cuma dari level 1775 Sampai ke level 1825 Untuk pindah ke NPC yang lain cuy Jadi disini kalian Kalau mau nyelesainnya nih ya Ini untuk fishman rider Nyelesainnya itu adalah Kalian beresin yang ini nih Ini kan NPCnya ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Saran gue Ini saran gue aja cuy ya Kalian selesainnya Ya sebenernya sih ini Gampang ya caranya menurut gue Jadi kalian selesainnya tuh Gak usah banyak-banyak Sampai NPC ujung sana Cukup 4-4 aja cuy Jadi NPC yang ini 1, 2, 3, 4 Terus lawan di tengah-tengah sini Dan ini kan NPC Dia bisa ngestun ya Jadi usahain kalian tuh Harus cepet-cepet pake skillnya Dan kalian spam aja gitu Skill yang fighting style Terus skill yang developer kalian gitu Atau kalau misalnya kalian pake buddha Yaudah langsung hantem aja Hajar-hajar Blak-blak-blak segala macem Beres cuy Dan itu ulangin ya Kalian 4-4 Kalian tungguin Tungguin respawn lagi Terus hajar 4-4 Dan itu beresin Sampai kalian level 1800 Setelah 1800 Kalian pindah ke NPC yang sebelahnya Yang sebelah sini cuy Yaitu namanya Bentar lo namanya siapa ya Namanya tuh Fishman Captain Untuk Fishman Captain juga sama Nyalisainnya kan cuma 8 nih Kalian bisa baca sendiri ya Divide 8 Fishman Captain Nah untuk Fishman Captain ini Ya kan ini 8 juga sama Kalian tinggal lajar aja nih 4-4 Jadi yang ini tarik 1, 2, 3, 4 Kalian hajar di sebelah sini Nih di garis ini cuy Kenapa disini? Karena biar yang ono gak de-spawn Yang ono tuh biar gak de-spawn juga Jadi biar gak de-spawn ulang ya Diklian hajar di sebelah sini lah nih Tengah-tengah sini Terus kalian ulangin berkali-kali gitu Sampai beres Dan sampai kalian di level 1825 Kalau kalian udah beres disini Udah 1825 Kalian pindah ke sebelah sono cuy Kalian pindah ke NPC Yang deket mansion ya Di sebelah mana sih mansion bang? Nah ini mansion nih Ini mansion ya cuy ya Dan jangan lupa Setiap kalian nyelesaikan quest itu Kalian pake haki sama pake kenbun cuy Buat naikin level kenbun shokuhaki kalian gitu kan Jadi kesini Nah ini cuy Dari level 1825 disini Sampai level 1875 cuy Dan disini itu kan dia ada ketiga quest Untuk quest yang pertama yang ini Cara nyelesaikan itu adalah Disini kan ngelawannya 8 nih Sama kayak NPC Sama kayak quest-quest sebelumnya lah Defeat 8 gitu Gampang banget disini Kalian ngelawan disini Yang sebelah sini cuy Ini satu sebelah sini Dua sebelah sini Dan satu lagi sebelah sini Ini kalian bisa lihat Jadi kalian tuh pukul yang sebelah sini dulu Ya kan? Nih pukul sebelah sini dulu Ini kalian bisa lihat Pukul sebelah sini Kalian pukul sebelah sini Dan pukul yang sebelah sini Habis itu kalian diem di sebelah sini Nah pas NPCnya udah dateng lini Baru kalian hajar Sikatin abis cuy Pokoknya jenis kasih Ampun ya kan? Menurut gue ini NPC paling gampang Menurut gue paling gampang Buat-buat dilawan Bahkan bisa dibilang Kerocok yang paling mudah Setelah kalian udah ngelawan yang tiga sini Terus kalian pindah ke sebelah sini Ini pun juga sama Ya Untuk nyelesaiannya tiga-tiga juga Jadi kalian hajar yang sebelah sini dulu Ya kan? Biar dia ngikutin kalian nih Ya kan? Hajar sebelah sini Kayak gini Kalian hajar sebelah sini Habis itu hajar sebelah sini Udah deh Kalian tinggal hajar tuh Tiga Jadi itungannya tiga Tiga dan tiga Habis itu udah beres Ya kan? Ya walaupun sih Tetep aja gitu Kalian bolak-balik Cuma setidaknya Itu lebih cepat dan lebih efektif Menurut gue cuy Karena kenapa? Kalian setiap ngelawan disini Tiga udah beres Kalian pindah ke sebelah sana Tiga udah beres Pas kalian balik lagi kesini Itu dia udah spawn Jadi kalian ulangin cara itu Berkali-kali Sampai kalian udah bisa pindah Ke NPC yang ini cuy Nah NPC yang ini ya Yang Mythology Pirate cuy Ini yang ini ya Level 1850 Nah untuk si Mythology Pirate ini Yang nyelesainnya adalah Nih gue ambil dulu questnya Dia tempatnya di sebelah sini Ini di atas sebelah sini cuy Dan cara nyelesainnya juga Sama Ya cuy ya Nah disini nih kalian bisa lihat Ini kan si Mythological itu Kan dia ada tiga nih disini nih Yaudah kalian lawan tiga aja Jadi disini tiga Lawannya tengah-tengah sini Kenapa dia tengah-tengah sini? Karena biar ya mereka tuh jaraknya pas gitu Biar gak ada yang balik lagi ke tempat awal gitu Jadi makanya hajar di sebelah sini tiga Kalau udah beres tiga di sebelah sini Kalian ke sebelah sini Nih hajar tiga juga di sebelah sini Der Balik lagi ke sebelah tiga Sebelah sini cuy Sebelah tiga sebelah sini gak tuh Maksudnya setelah beres tiga disini Terus tiga lagi di sebelah sini Itu sama aja sih kayak yang di bawah Cuman ya lebih tepatnya Kalian diberi di tengah-tengah sini Kalau yang ini Kalau yang sono ya sama juga di tengah-tengah cuy Jadi kalian lawan disini bolak-balik ya Sampai kalian udah beres Nelesain disini cuy Dan kalau misalnya kalian udah beres gitu Udah nyelesain bolak-balik ya kan Di sebelah situ tuh Kalian levelnya udah gede juga nih Udah sampe 1900 kan Ya terus kalian tinggal pindah ke NPC berikutnya cuy Kan disini kan juga dia ada tiga quest nih Nih ya ada quest yang boss Ya sesekali kalian lawan gak apa-apa cuy ya Cuman ingat jangan terlalu diutamain untuk lawan boss Karena kenapa boss itu spawnnya setiap 25 menit sekali Dan menurutku itu kurang worth it Jadi kalian fokus selesain quest yang intinya aja Jadi pokoknya cara nyelesainnya kayak gitu Dan kalau kalian udah beres Udah level 1900 Kalian pindah ke NPC berikutnya Itu ada di sebelah mana sih bang Itu ada di sebelah sini cuy Ini kalian ke mention dulu ke sebelah sini Ke situ kalian tinggal lurus terus aja tuh Ke tempat yang ini nih ya Tempat jamur ini cuy ya Tinggal lurus aja ke sini Nih kalian tinggal lurus ke sini cuy ya Nah ini cuy ya Nah disini nanti bakal ada NPC questnya Nah tinggal ambil aja disini Dan disini kalian bakal leveling Dari level 1900 sampe 1975 Pertama itu Jungle Pirate Jungle Pirate itu ada di sebelah Ada di sebelah sini nih di bawah ya Dan cara nyelesainnya itu gampang banget menurut gue Ini kalian bisa liat ya Ini untuk Jungle Pirate nih kalian bisa liat Dia kan ada berapa NPC nih Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Disini kalian cukup lawannya 4-4 aja Kalian pukul yang sebelah sini Satu, 2, 3, 4 Sama sebelah sini Dan kalian diem di tengah-tengah sini cuy Lawannya ya Karena kenapa? Balik lagi gue bilang ya Gue gak capek-capek bilang Biar yang Sono gak balik lagi ke Sono Yang sini biar gak balik lagi ke Sono Gitu kan Jadi kalian tetap bisa ngelawan 4-4-4 gitu Sampai beres Dan selain itu ya Pas udah ngelawan 4 disini Kalian pindah ke sebelah sini Tarik lagi nih Satu, dua, tiga Beres Jadi lebih cepet Jadi pas kalian beres Ngelesain yang tiga ini Ya kan Di sebelah Sono tuh udah spawn lagi Kalian hajar dari sebelah sini Sendiri nih ya kan Pak-pak-pak Pukul-pukul-pukul gitu kan sendiri Atau mungkin kalian mau dikumpulin lagi 4-4-nya gak apa-apa juga Cuman saran gue Lawan yang satu aja disini Abis itu udah beres Ngelesain questnya ya kan Karena kan disini 4 Di Sono 3 Disini 1 Dan abis itu udah beres Kalian tinggal balik lagi aja Ngambil quest Dan ulangin cara itu berkali-kali cuy Sampai dimana kalian level 1920 ya 1920 gak tuh 1925 ya Untuk pindah ke ini cuy Masketeer Pirate Nah untuk masketeer pirate ini Nyelesainnya adalah kayak gini Ini kan dia 8 juga sama Kalian hajar yang sebelah sini 1, 2, ya kan 3, 4, 5, 6 Hajar di tengah-tengah sebelah sini Jadi ini gue kasih contoh ya 1 Ya kan Ini 1 Terus yang ini 2 Yang ini kalian tinggal loncat Kalian pake basic attack Nah kayak gitu Ini pun juga sama Loncat basic attack Nah kayak gini cuy Jadi ini kalian lawan Ya Ini 4 gini Kalau kalian mau tambah lagi 2 disini gak apa-apa Cuman saran gue sih sebenernya gak harus dilawan yang 2 ini cuy Karena menurut gue kurang worth it ya Lebih baik kalian lawannya 4-4 aja Yang di tower 2 ini Yang di pojok sini 2 Atau kalian mau tambah yang ini juga gak apa-apa Cuman kayaknya kalau yang ini kan gimana ya Menurut gue kayaknya gak harus Jadi lawannya yang ini aja nih Jadi biar 4-4-4 Atau kalau misalnya kalian pengen Yang lebih cepatnya lagi Kalian bisa hajar yang disini 4 Terus kalian hajar yang disini 2 Terus baik lagi disini Ya cuy bisa Atau gak disini hajar 5-5 nya nih Sama yang di dalam sini Kalian hajar sini 2 Habis itu kalian tinggal hajar 1 yang di rumah sini Beres Secepat itu pokoknya cuy Atau gak kalian disini 2 dulu Selesain 2 dulu disini nih Ya 2 dulu disini Terus kalian masuk ngelawan 4 Habis itu ngelawan 2 yang sebelah sini Habis itu kalian ngambil quest lagi Itu bisa lebih cepat juga Ya itu mau baik lagi lah ke selera kalian Cuman itu gue ngasih opsi aja cuy ya Jadi ngelawan 2 disini dulu nih 2 disini 1-2 Kalian tabuk-tabuk-tabuk-tabuk-tabuk meninggul Disini tarik 4 ya kan Tabuk-tabuk-tabuk-tabuk meninggul Berarti udah 6 Dan ntar yang 2 sini bakal spawn lagi Tabuk-tabuk-tabuk-tabuk meninggul Beres 8 Abis itu yaudah Kalian tinggal lanjut lagi ke quest berikutnya kan Eh quest berikutnya gak tuh Lanjut lagi Ambil quest lagi Dan yaudah Kalian ulangin itu terus Ulangin itu terus cuy Sampai nanti kalian sudah level 1975 Untuk pindah pulau Nah disini Ada 3 quest lagi Yang dimana kalau 3 quest ini Pasti ada boss Nah bossnya ini Beautiful Pirate itu Dia ada di sebelah sini cuy Nih bangunan yang sebelah sono tuh Tuh sebelah sono ya Jadi kalian kalau mau lawan tinggal lawan Cuman saran gue gak harus dilawan Karena kenapa Lawannya susah banget Umpah Kalau kalian solo susah banget Depi apapun Jadi jangan dilawan ya Walaupun memang dia dapet Ya dapet cavender Dapet sword Cuman gak tau rekomendasi banget lah cuy ya Jadi gak perlu dilawan Kalau kalian pengen fokus leveling gitu Jadi kalian selesain quest yang intinya aja cuy Ini ya quest yang jungle Sama masketeer pirate Dan caranya seperti itu Terus kalau kalian udah level 1975 Harus kemana bang? Kalian harus pindah ke Haunted Castle Nah jadi untuk nextnya tuh Kalian ke sebelah sono cuy Ini dia ya tempatnya ya Pulau nya nih Banyak kalian kesitu tuh Ya kalau udah level 1975 Dan sekarang gue bakal menuju ke sana dulu cuy ya Oke cuy ini gue udah sampai di Haunted Castle ya Jadi disini kalian langsung aja lanjut Ya untuk si questnya Ini kalian bisa liat ya Dari level 1975 Sampai level 2025 cuy Pertama kalian nyelesain ini nih Reborn Skeleton Jadi kalian tinggal ngambil questnya aja Untuk nyelesain si Reborn Skeleton ini Reborn Skeleton Untuk si Reborn Skeleton ini kalian Ya ini gampang sih menurut gue sih Untuk NPC nya cuy Jadi kalian hajar disini nih Ini kan NPC nya ada Ini kalian bisa liat Ada 1 2 3 4 5 6 7 Jadi disini kalian lawannya tuh Yang ini aja nih 1 2 3 4 Yang ini nih ya kan Dan dimulai dari yang sebelah sini Jadi pas kalian dateng ke sebelah sini Kalian hajar dulu Dua yang ini Ya kan Hajar dua yang ini nih Si Skeleton Skeleton kampret ini Kalian hajar dua yang disini dulu Setelah kalian beres Hajar dua yang sebelah sini Ini gue hajar dulu deh Bentar sih ya Gue hajar dua di sebelah sini Aduh Nah kayak gini Hajar dua sebelah sini Terus kalian hajar disini 4 1 2 3 4 Ya habis itu Pas kalian beres nyelesain yang sebelah sini Disini tuh udah spawn lagi Dan langsung hajar yang dua ini Habis itu yaudah Kembali kesini Ngambil quest Dan ulangin Itu terus menerus Sampai level 2000 cuy Dan tadi juga gue lupa ya Untuk disini tuh kalian Ya emang dari level 1975 Sampai level 2025 Ya Untuk NPC ini Gue bukan bilang di pulau ini Dan kalau kalian udah beres disini ya Udah Sampai level 2025 Ntar gue bakal lanjut lagi ke tempat mana cuy Intinya disini kalian anggap udah level 2000 Terus kalian bilang ini living zombie Dan menurut gue living zombie ini Paling gampang untuk diberesin cuy Jadi living zombie itu sebelah sini Ini bener-bener gampang buat living zombie Kalian hajar sebelah sini cuy Nih Hajar satu Ya kan Tiga Terus kalian hajar lagi Tiga sebelah sana tuh Jadi kalian setiap nyelesain Ini ya Apa Satu wave gitu Itu kalian bakal ngelawan 6 NPC Ini kalian bisa lihat cuy Udah tinggal lawannya disini Karena dia cuma bisa gini doang Cuma bisa mukul-mukul Sama bisa teleport Jadi kalian hajar situ 6 Ya kan Habis itu yaudah beres Terus kalian tinggal ambil quest lagi sebelah sini Dan kalian ulang-ulang terus Untuk quest yang ini nih Yang level 2000 Sampai kalian level 2025 cuy Dan kalau udah level 2025 Kalian pindah ke NPC sebelah sini ya cuy ya Nih NPC yang ada di dalam kastilnya Nah yang ini cuy Haunted Castle Quest Giver 2 Terus kalian tinggal ambil questnya Dan kalian usahain ngambil quest tuh yang ini ya cuy Demonic Soul Ini kalau kalian bukan pake Devil Fruit Buddha ya Memang kalau kalian pake Devil Fruit Buddha Sekali lagi gue gak capek-capek bilang Kalian hantem aja semua NPC cuy Memang kalau kalian gak pake Devil Fruit Buddha Kalian hajar yang ini aja ya Hajar yang Dominic Soul aja Karena kenapa ini lebih gampang NPC-nya Ini kalian bisa liat Jadi kalian disini hajar 3 yang sebelah sini Terus hajar yang sebelah sini juga 3 Habis itu hajar sebelah sini lagi 3 Dan usahain tuh NPC ini tumpuk aja cuy Lebih gampang ya Jadi lawannya 3 3 3 Habis itu ngambil quest lagi Dan kenapa gue gak nyaranin ngelawan yang ini nih Proses Mumi ya Karena proses Mumi ini lebih susah menurut gue Dan menurut gue gak worth it buat dilawan cuy Karena lebih susah gitu ya Ini kalian bisa liat Karena kenapa? Karena ini untuk si proses Mumi ini Dia tuh pake Devil Fruit Dark Yang dimana sifatnya tuh ngestun Jadi kalo kalian numpukin nih NPC 1 2, 3, 4, 5 disini Itu kalian kemungkinan meninggulnya tuh lebih gampang Kecuali baik lagi Pake Buddha itu gampang Cuma kalo gak pake Buddha Jangan dilawan ini cuy Karena dia tuh ngeselin banget Sumpah ngeselin Skillnya tuh banyak yang stun gitu ya Karena memang Devil Fruit Dark kayak gitu Untuk si Mumi ini lewatin aja Kalian fokus ke yang ini aja ya Yang si Dominic Falls Eh Dominic Falls gak tuh Dominic Souls Nah yang ini cuy ya Dan disini kalian bakal leveling terus menerus Sampai ke level 2075 cuy Ya karena disini kan 2050 Dan yang kalian disini beresin Sampai 2075 Setelah kalian udah beres disini Kalian pindah ke Sea of Trits Atau gampangnya Hulkek Island Atau gampangnya Ya pokoknya di daerah Hulkek Island Lebih tiba-tiba gitu cuy ya Dan sekarang gue bakal kesana dulu Untuk ngelanjutin yang berikutnya Oke cuy ini gue lagi menuju ke Hulkek Island ya Atau Sea of Trits Jadi kalo kalian pengen nyari Sea of Trits Atau Hulkek Island Itu kalo dari Kastil Itu kalian bisa liat ya Itu keliatan banget cuy Tempatnya tuh yang ini ya Tuh ada apa namanya nih Ada topinya Big Mom Dan pertama-tama Itu kalian ke pulau yang sebelah sini cuy Ini pulau Pinets lah Soalnya bentuknya bentuk kacang ya Nih cuy ini pulau yang pertama Pinets apa ya Pinets Island atau apa gitu namanya Nah ini cuy ya Ini pulau yang pertama Si Pinets Island Jadi disini kalian tinggal ambil aja Questnya di sebelah sini Dan disini kalian akan start Dari level 2075 Sampai 2125 cuy Nah disini kan dia cuma ada 2 case doang Nah untuk quest yang pertama Cara nyelesaiannya adalah seperti ini Ini kalian bisa liat ya Disini kan dia Pinets itu ada 1, 2, 3, 4, 5 Kalian tuh hajar yang ini aja nih 1, 2, 3, 4 Hajar di tengah-tengah sini Kenapa? Karena menurut gue yang satu itu Gak boleh lawan cuy Karena kalo kalian lawan Paksain 5 gitu ya Itu dia bisa dia spawn Entah yang ono yang dia spawn Entah yang dia spawn Jadi usahain lawannya 4 aja deh Gak usah ribet-ribet 4 aja udah 4 hajar disini ya kan Karena kenapa? Karena makin susah NPCnya gitu Jadi 4-4 aja Kalian hajar 4 Terus kalian tungguin lagi Di sebelah sini nih Kalian nyantai-nyantai dulu Kalian ngapain kek Ngemil segala macem Ntar tungguin lagi spawn Di sebelah sini Tarik lagi 4 disini Dan kalian ulang-ulang terus Disini cuy Sampai level kalian itu Udah level 2100 Dan kok udah 2100 Ya kalian ambil quest berikutnya lah Ya kan yang ini nih Pinet President Nah untuk Pinet President itu Dia lokasinya ada di sebelah sini cuy Ini kalian bisa lihat ya Ini 1, 2, 3 Sampai yang di atas tuh Ya ini tadi gue sempat ketarik Sorry banget nih cuy Jadi kalian ngelawannya disini 3 nih Dan usahain dari yang paling atas dulu cuy Tarik 1 aja nih yang ini nih Nih yang kero cuy ini nih 1 ya kan Habis itu udah Kalian hajar yang ini nih Ini harus cepet cuy ya Biar gak ada spawn Jadi kalian gini hajar Hajar Terus kalian diem di tengah sini Nanti yang ini kan dia bakal turun nih Si kampret yang sebelah sini nih Nah udah tinggal hajarnya sebelah sini Nah kayak gini Nah udah Ajar tuh 4-4 ya Jadi 4-4-4-4 gitu Dan abis itu yaudah Beres deh gitu Kalian ulangin terus itu cuy ya Dan kalo misalnya nih si kampret yang ini spawn Nih dia spawn nih si kampret yang ini Dia naik ke atas Yaudah Kalian lawannya 3-3 aja Disini 3 Di bawah 3 Ntar di atas lagi 3 Udah beres deh Kalian selesain itu aja cuy Sampai level kalian 2.125 ya Ingat disini nih Yang mana nih Nah ini Pinet President ya Dari level 2.100 sampai 2.125 Dan cara ngelawannya itu ya 3-3-3 Kalo kalian ya gak cepet Maksudnya gak fast hand Pindah-pindahnya gitu Atau gak speed run Jadi makanya kalian Nyelesainin gitu aja Lebih gampang ya Jadi lawan 3 yang sebelah sini Yang atas juga 3 Habis itu udah beres Ulang-ulang terus gitu ya Dan kalo kalian udah beres disini Udah level 2.125 Kalian pindah ke Pulau yang sebelah sana tuh Yang ada Lobby Big Mom Atau ada siapa tuh Napoleon gitu Jadi kalian otaknya ke sebelah sana aja Dari level 2.125 Sampai 2.200 Cuy Nih kalian bisa liat ya Jadi untuk yang ini yang pertama Ice Cream Chef Itu kalian nyelesainnya seperti ini Cuy Kan Ice Cream Chef ini Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekarang nyelesainnya adalah Ngelawannya 4-4 aja Gak usah banyak-banyak cuy 4-4 aja udah cukup Menurut gue ya Jadi kalian hajar yang sebelah sini Ini sebelah sini tarik Sebelah sini tarik Terus tarik yang sebelah sini Dan tarik yang sebelah sini Udah deh Kalian hajar tengah-tengah sini nih Hajar-hajar-hajar beres Dan kalian ulangin itu terus cuy Sampai beres ya Atau Ini ada cara lain nih Kan disini dia ada 3 nih Ya kan disini 3 Disini 3 Dan disini 3 Itu bisa juga Bisa juga kalian disini hajar 3 Terus kalian pindah ke sana 3 Disini 3 Bisa Itu tergantung selera kalian Emang kalau gue biasanya Ngelawan 4-4 aja disini nih 4 Tungguin dulu Biar apa ya Biar relax dulu Tarik nafas dulu Lanjut lagi 4 Kayak gitu cuy ya Terus kalian ulang-ulangin terus gitu aja Sampai level kalian itu Di 2150 Untuk ngelawan Ice Cream Commander Nah Ice Cream Commander ini Lokasinya dimana Itu ada di belakang tempat ini cuy Jadi gue mau kesana dulu ya Ini sebelah sini nih Kita tinggal ke belakang aja Untuk ketemu si Commander Nah ini cuy ya Untuk Commander ini Dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Satu lagi sebelah sini Jadi untuk ngelawan ya Kalian lawan yang sebelah sini cuy Nih ya Kalian lawan yang ini aja nih 1, 2, 3, 4 Nih lawan yang sini Lawan yang sebelah sini Lawan yang di tengah-tengah sini cuy Cuman ini karena menurut gue Si Ice Cream Commander-nya lebih susah Dibanding si Kampret yang sebelah sana Jadi menurut gue Kalian spam di NPC yang sebelah sini aja cuy Ini ya yang 4-4 ini ya Sebenernya ya Onogi gak apa-apa sih Sebenernya cuman Memang lebih susah aja Jadi kalian harus cepat-cepat Maksudnya bisa dibilang harus Fast hand lah tangannya gitu Dan harus cepat-cepat Nguarin skill gitu Dan usahain juga Pas CNBC udah jatuh Udah jatuh kayak gini nih Udah jatuh ke bawah Kalian aja sebelah sini cuy Terus kalian pake skill-skill-skill-skill Sekala macem Atau kalian disini Ya kalian pake skill-skill-skill-skill Dan yaudah peres Kalian ulang-ulang terus aja Kayak gitu cuy Sampai level kalian tuh Menyentuh 2.200 cuy ya Karena disini kan Dia ada bossnya nih Kalian bisa lihat Ini malah levelnya tuh Bossnya 2.175 gitu Nih ya Ya sesekali lawan Big Mom Gapapa lah Cuman memang Big Mom Susah gitu Jadi menurut gue Gak perlu dilawan Lewatin aja Fokus leveling aja cuy Dan gunain cara yang tadi Kalo udah level 2.200 Kalian pindah ke pulau yang berikutnya Itu masih disini juga Pulaunya ada di sebelah sana cuy Tuh ya Nih seberangnya nih Ini kalian bisa lihat Tuh yang ada lollipop-lollipop ya Ini gue kesana dulu Untuk lanjutin level berikutnya cuy Nah ini cuy ya Untuk tempatnya Jadi kalian tinggal sampein aja nih Si NPC quest yang sebelah sini Dari sini kalian bakal leveling Dari level 2.200 Sampai ke 2.275 cuy Dan untuk nyelesain quest yang pertama Nih yang untuk cookie Ya cookie crafter Itu nyelesainnya seperti ini Ini kan dia kan Ya 8 gitu diajarnya Dan menurut gue Ini sekalian-kalian farming mastery juga Jadi kalian lawan disini Tarik dulu nih 1, 2, 3, 4 Ini pokoknya tarik semua nih Yang ini hajar tengah-tengah sini cuy Kalo misalnya kalian susah Ngelawannya Diem di tempat kayak gini Kalian ke atas pohon sini aja Ke atas pohon Terus kalian pake skill-skill-skill gitu Atau kalo misalnya kalian pengen barbar Langsung dihajar juga bisa cuy Kalian spam aja nih Pake skill dari fighting style Terus pake skill yang Apa namanya tuh Skill developer kalian Abis itu ya udah beres gitu Dan ulangin lagi Tungguin dia sampe spawn Kenapa gue suruh lawan semuanya Karena itu Hitung-hitung kalian farming mastery juga cuy ya Jadi kalian lawannya kayak gitu Untuk si ini nih Ya si NPC campret ini nih Ya si cookie crafter gitu Abis itu Kalo kalian udah beres di si cookie crafter yang ini nih Kalo kalian udah level 2225 Kalian pindah ke yang sebelah sono cuy Nih ya Kayak gue Nah yang ini Nah kalo yang ini Cara nyelesainnya gimana Ini kan sama juga delapan Sedangkan si cake board ini Cuman ada lima nih Ini cara nyelesainnya adalah Lebih gampang ini menurut gue ya Kalian lajar tiga yang sebelah sini nih Kalian lajar tiga aja Tiga jadi tiga, dua, tiga Itu lebih cepet Jadi setiap kalian beres Nyelesain yang ini Ya kan Ini kan dia bakal hilang nih Terus kalian lawan yang ono dua Dan pas kalian beres lawan dua ini Pas kalian balik lagi kesini Ini tiga udah muncul lagi Jadi itu menurut gue gak makan waktu cuy ya Dan pokoknya kayak gitu Kalian selesain tiga, dua, tiga Dan kalian ulang-ulangin terus aja disini cuy Sampai level kalian 2250 Setelah kalian udah level 2250 Kalian pindah ke yang sebelah sini cuy Nah ini dia ya Nah ini cuy NPCnya Disini kalian akan start dari level 2250 Sampai 2300 disini cuy ya Jadi kalian tinggal selesain Tinggal ngambil aja nih questnya Dan untuk ngelawan si backing staff ini Lebih cepetnya gimana Nah backing staff sebelah sini nih cuy ya Dan sama dia ngelawannya empat-empat juga Jadi usahain kalian ngelawannya adalah Disini lawan empat Ya kan, nih ya satu, dua, tiga, empat Disini dua Jadi ya sama kayak NPC-NPC sebelumnya gitu Jadi empat, dua, empat Atau kalau kalian pengen lebih gampang lagi Kalian lawan dua yang di sebelah sini Terus empat, dua, dan ambil quest lagi Jadi itu menurut gue gak makan waktu cuy Jadi caranya kayak gitu Untuk si backing staff Dan untuk yang kedua Itu adalah ini cuy Cat Backer ya Kalau level kalian udah 2275 Ini juga sama Njelesainnya kayak gimana Njelesainnya adalah tiga-tiga aja Jadi ini tiga, ini tiga Karena kenapa ini NPC susah banget cuy Jadi lawannya tiga-tiga aja ya Tiga, tiga, tiga Beres Dan itu kalian ulang-ulangin terus Sampai level kalian 2300 Kalau udah 2300 Kalian pindah ke pulau berikutnya Yang masih ada di sebelah sini cuy Itu ada sebelah sono Tuh, tuh, ya Yang ini nih Yang ada apa namanya nih Yang kayak gunung ya Jadi kalian ke sebelah sono aja Untuk lanjutin level 2300 cuy Sampai ke level 2400 Di sebelah sini nih Nah ini cuy tempatnya cuy Ini masih saya off-thread sih ya by the way Jadi quest yang pertama itu Ada di sebelah sini cuy Nah sebelah sini nih Mana sih Nah sebelah sini cuy Nah ini dia ya Dari 2300 sampai 2350 cuy Nah ini ya Ini disini untuk yang pertama Cocoa Warrior Gitu ya Cocoa Warrior Kalian hajarnya juga Ya ini juga sama gitu Sama kayak yang sebelah sono Kalian hajar disini nih Ya kalian hajar 4-4 aja cuy Ini mah gak usah diajak lah Satu lagi Lupain aja Jadi lawannya 4-4 aja nih 1-2-3-4 4-4 Jadi kalian santai Dan kalian juga Kalau misalnya susah lawannya Kalian bisa di sebelah sini Kalian pake skill-skill-skill-skill gitu Yang dimana skill devil fruit juga Ya ada lah dari sini Bisa kena kan Dan gak bikin mental jauh Jadi kalian lawan 4-4 Beres Dan yaudah kalian ulangin terus gitu cuy Sampai level kalian itu Sudah bisa pindah ke NPC yang sebelah sono cuy Yaitu adalah level 2325 cuy Jadi kalian di sebelah sini juga sama Ini juga sama nih 4 NPC kan Yang ini gak usah diajakin Ingat ya Ini gak usah diajakin Fokus ke yang sebelah sini aja cuy Nih 1-2-3-4 Sekali lawan yang ini gak apa-apa sih Cuman ya baik dari kalian Kalau gue biasanya Ini biasanya kalau gue ya Lawannya 2 dulu yang sebelah sini Abis ini 2 Terus disini 4 Abis itu 2 disini Udah beres Jadi itu ulangin aja terus cuy Ya Ulangin aja disitu Sampai kalian udah level 2000 berapa 2375 Eh enggak 2350 ya Udah beres itu Kalian pindah ke sebelah sini Nah sebelah sini cuy Questnya tuh udah sebelah sini Dia ngumpet Nah ini dia ya kan Nah disini Kita tinggal ambil deh yang sweet thief nih Ya kan tuh 2350 Dan disini kalian Dari 2350 Sampai 2400 cuy Jadi untuk sweet thief ini Nyalesainya gampang banget ya Nyalesainya adalah seperti ini Kalian selesainya nih Ya tarik semua NPCnya cuy Pokoknya tarik semuanya 1, 2, 3, 4, 5 Tarik semua Ajarin tengah-tengah sebelah sini Itu pusat yang dimana Bisa dibilang kayak gak akan bikin Si NPC ini tuh Balik lagi ke tempatnya masing-masing ya Jin sebelah sini nih ingetin cuy Lawan disini 55 nya Terus kalian tungguin aja disini Kalian mau pi Kayak nyantai Atau denger lagu Atau ngapain gitu ya kan Terus lanjutin lagi Jadi 55 NPC nya cuy Ulangin terus gitu ya Ulangin terus pokoknya Sampai kalian level 2375 Setelah beres 2375 Kalian lanjut ke quest yang ini nih Candy rebel ya Candy rebel tuh sebelah sini Ini juga sama Ini hajar semuanya cuy 1, 2, 3, 4, 5 Hajar semua 55 nya disini Kalau kalian pengen gampang Kalian di sebelah sini Nih ya Kalian pake skill develop root Gitu Jibret-jibret-jibret-jibret Beres Ulangin terus berkali-kali Dan kalau kalian udah level 2400 Kalian pindah ke pulau berikutnya Itu masih di share of treats Dan tempatnya itu ada di belakang gunung yang ini cuy Kalian bisa liat ya Ini pulau yang baru sih Nah ini cuy ya Pulau candy Jadi kalian ke sebelah sana aja nih Yang banyak bintang-bintang Nah disini Kalian akan melanjutin dari level 2400 Sampai 2450 sekarang cuy Nah untuk NPC nya itu Dia ada di sebelah sini Nah ini NPC nya cuy Jadi ini juga sama Di NPC nya ada 8 ya Ada defeat 8 NPC Dan caranya adalah Kalian ngelawan 3-3 disini cuy Nih 1, 2, 3 Beres 1, 2, 3 beres Selama 1, 2, 3 beres Udah itu ulangin terus Sampai kalian udah level 2425 Terus kalian lanjut ke yang sebelah sini Snow Demon Dan ini pun juga sama nyelesain ya Dan sini 3-3 juga cuy 3, 3, dan 3 Beres Ulangin terus Sampai kalian udah level 2450 Jadi begitu cuy ya Untuk penjelasan tips leveling dari gua Sebenernya sih lebih ke arah Kayak gua Ngasih tau aja sih Cara nyelesain lebih cepetnya gimana ya Dan Kalian ngasih tau juga Tempat-tempatnya gimana Mungkin dari kalian tuh Ada yang baru masuk ke Third Sea gitu Gak tau tempat-tempat leveling dimana Terus juga Kayak Kok gua belum bisa Kebal dan segala macem Ya Untuk D3 ini Kalian jangan terlalu berharap Untuk dapet kebal cuy Karena kalo kalian pengen dapet kebal Itu levelnya harus 75 Sampai 100 ke atas ya Bisa dibilang kayak lebih tinggi Segitu Dari NPCnya cuy Dan selain itu juga Memang NPCnya makin expert Makin susah Jadi ya kalian semangat aja levelingnya Dan gunain cara gua yang tadi ya Kalo kalian punya 2x XP pake cuy Dan cara masing-masing Nyelesain questnya Yang cepet itu kayak gitu cuy Itu menurut gua udah lebih cepat Juga gak nyusahin kalian Dan Untuk NPC-NPC yang susah-susah tadi Ya kalian lawan aja dengan cara kayak gitu cuy Atau kalo misalnya kalian ngerasa kayak Udah NPCnya lebih susah bang Kalo lawannya 4 Yaudah lawannya 3 atau 2 aja Gapapa cuy Atau itu juga Gak akan makan waktu kan Ngelawan 2-2-2 Yang penting 8 meres gitu cuy Ya jadi pokoknya Begitu untuk tips leveling kali ini Semoga kalian paham Mengerti Ya ini gua bikin Kalo kalian pengen tau Gua bisa ngabisin waktu sekitar sejam ini Untuk bikin ini Atau kalian mungkin punya Cara sendiri ya silahkan Atau kalian punya devil fruit Rekomendasi kalian silahkan cuy Cuman gua ngasih rekomendasi Devil fruit yang tadi Karena itu devil fruit yang murah Dan gampang dicari Dan selebihnya untuk Facting style juga sama gitu kan Dan jadi pokoknya gini dulu Untuk video kali ini Makasih banget buat Gantung saya Segini apa lagi Yang udah skip-skip Makasih banget Jadi gitu Oke cuy Sigi untuk video kali ini Kalo ini juga pertama Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya